Mungkin saya nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman kesulitan atau ada yang error ketika mengisi bagian form-form tertentu Kayak contoh lah di Indofood itu paling sering ada yang error Nah tips saya ya tips saya saran saya Kalian ketika mengisi ini biar gak error pastikan pakai komputer dan browsernya Chrome atau Opera atau Mozilla ya Ini contoh saya pakai Opera Mini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pejuang karyawan seperti biasa di channel ini Saya itu suka sharing-sharing dunia pekerjaan atau dunia lawangan kerja Nah di video kali ini saya akan membahas atau sharing gimana caranya melamar di PT Kimia Farma melalui website resmi ya Ini ada salah satu teman saya lupa namanya Dia request kalau PT Kimia Farma itu melamarnya kalau di website resmi itu gimana caranya bang Oke lah tapi sebelum ke pembahasan inti Kalau langkah baiknya teman-teman itu menonton playlist saya yang berbau penipuan lawan kerja Salah satunya playlist saya yang paling populer ya Yaitu judulnya alamat penipuan lawan kerja via WA dan email Disini ada 93 video yang sudah saya upload Ini isinya itu dari PT Mayora, Astra, Denso, Unilever, PT Wings dan lain sebagainya macam-macam ya Pokoknya dari perusahaan besar sampai perusahaan yang kecil-kecil Di video ini saya itu menjelaskan detail ya kan pola-polanya itu seperti apa Kemudian lewat apa gitu ya email atau lewat WA Kalian bisa cek sendiri Oke untuk kategori yang lain Kalian bisa cek sendiri disini banyak playlistnya ya Terutama saya merekomendasikan yang lain itu tentang situs lawan kerja terpercaya Disini saya sharing-sharing informasi yang valid ya yang mungkin kalian butuh disini Sisanya kalian bisa cek sendiri termasuk ya salah satunya kategori interview ini Disini saya sharing gimana para kandidat itu saya interview Kalian cek disini ya sebagai pembelajaran saja Oke langsung saja ke pembahasan inti Nah ini adalah website kimiafarma ya kalian bisa lihat sendiri Alamatnya recruitment.kimiafarma.co.id Ini nanti tak kasih ke deskripsi yang lainnya ya Ini halaman resminya Kalian bisa cek sendiri Belakangnya itu .co.id Saya sering menjelaskan kalau .co.id ini benar-benar resmi Soalnya apa Ini domain corporate Jadi tidak sembarangan bisa bikin domain ini Ya walaupun kalau penipunya itu niat bisa Cuman kan jarang ya Itu sering saya bahas di kategori ini ya Tentang domain Jadi kebanyakan domain penipu itu belakangnya .my.id Itu sering banget soalnya domainnya itu murah Saya tidak akan membahas lebih soalnya itu nanti akan panjang kali lebar kali tinggi Oke kita lanjut Ini saya akan coba daftar dari awal Soalnya juga saya baru coba ya Kita coba login dulu Kemudian ini kalau semuanya kalian sudah mendaftar Ini adalah halaman loginnya Ya ini loginnya Kemudian create new account saja ya Disitu Kalian bisa cek sendiri Jadi disini ada alamat email id card atau KTP Kemudian password Saya coba pakai email yang biasa Ini id KTP berhubung saya Cuman ngasih contoh Saya akan ngasih contoh Ini id KTP itu kira-kira Saya lupa Ini hasilnya ya 13456 Oh Entah Oke Lalu bisa lagi Lalu bisa Kemudian passwordnya Kemudian coba Oke We send a confirmation link to your email Nah kita coba Apakah sudah masuk Notifikasinya Berifikasinya Buat verifikasi Sumpah Teman-teman itu Sudah daftar Tapi enggak keluar Coba di cek Selain di kotak masuk Atau inbox Kalian bisa cek di Spam Ya Kalau sumpah Nongol Kalau nongol ya Berarti bener Ini belum ada tanda-tanda masuk Refresh dulu Oke Ini email Aktifasinya Sudah masuk Kita tinggal klik linknya aja ya Copy link Kemudian kita masuk yang tadi Oke Aktifasi Nah Kemudian ada notifikasi Congratulations Ya Berarti sudah sukses Kita coba login Nah Akan keluar Peringatan seperti ini Teman-teman Waspada penipuan PT Kimia Pharma TPK tidak pernah memut Biaya apapun Dan Atau Bekerjasama dengan travel agent Maupun dalam proses perekrutan Informasi pelayan pekerjaan yang tersedia di PT Kimia Pharma TPK Dapat menghubungi nomor ini Jadi Pernah saya review di video lama saya Salah satunya tentang Pertamina Itu Palsu Kalau kalian gak hati-hati Kalian bisa ketipu ya contoh Pertamina ya Itu Pertamina itu Sama satu lagi Itu Santos atau apa Saya lupa ya Itu Ada Mengatasnamakan ya Mengatasnamakan travel Jadi itu Palsu Jadi kalian harus terhasil dulu Pura-puranya dari sana itu Akan dirembus ya Jadi cuma Kalian dari mana gitu Disuruh Membeli tiket pesawat Pake ongkos kalian Tapi Itu Ditransfer ke Rekeningnya Oknum Yang mengatasnamakan PT tersebut Jadi Alasannya Kalau sudah sampai lokasi Nanti akan dirembus Sebenarnya itu Palsu Setelah ditransfer Pasti nomor kalian Akan di blokir Dan duit kalian Akan Hilang Impinnya seperti itu Oke Kalau kalian Pengen menonton Tinggal tonton video saya Yang ini Kalau gak satunya lagi Yang PT Santos ya Santos Nah ini ya Nah ini Minta transfer untuk Pembelian tiket pesawat Ini saya review Disini juga Kalian bisa cek sendiri Kita lanjut Ini profilnya Kita lihat My profile Ada menu apa aja Nah Disini Ada banyak menu Ada data diri Alamat Pendidikan Pelatihan Organisasi Magang pengalaman Keluarga Dokumen Nah ini dokumen Biasanya APOCV Kita cek dulu Ya seperti biasa Kelengkapannya Ya ada ijasa Jadi ketika kalian Masuk ke menu Dokumen ini Kemudian ada Tanda bintang ini Kecil merah Ini pastikan Kalian Isi Jangan sampai dikosongi Karena kalau semua Dikosongi Pasti nanti ketika Melamat akan mentar Jadi ini wajib Diisi Kalau yang gak ada Tanda bintang ini Berarti opsional Dikosongi Tidak masalah ya Ini sebagai contoh Saya tidak akan mengisi Semua karena Bakal lama sekali ya Jadi intinya saya Review aja Gimana caranya Melamar Lewat website Resminya Nanti kita lihat ya Disini ada lama Terus isi Wah lama ya Ada pendidikan pelatihan Nanti kalian bisa Isi sendiri Ketika waktunya Segar ya Soalnya ini bakal Mencinta banyak waktu Salah satunya Dari data diri ini Ada agama Status perkawinan Tinggi badan Berat badan Dan lain sebagainya Kalian bisa lihat sendiri Banyak sekali Belum yang lainnya Oke Kita lihat Menu dari pertama Yang My Application Ya Anda Belum melamar Oh Jadi menu ini Akan ada Ratifikasi Ratifikasi Kalau kalian sudah Pernah melamar Jadi contoh Kita masuk Job Vacancy Ya Disini kita akan lihat Beberapa Lorongan yang dibuka Dari Kimia Pharma Contoh Fresh Graduate Cari posisi Untuk Fresh Graduate 5 posisi yang tersedia Ini ya 5 position Available Seperti itulah Intinya Kita lihat Satu persatu Robotik Ini Finansi Pusat Kemudian Trading Distribusinya Kemudian Diagnosanya Nah Ini yang ada berarti Cuma satu aja Diagnosa Kita lihat detailnya Nah Disini Ada 5 Lorongan Mulai dari Marketing Staff Dan ini Lokasinya Denpasar Nusa2 NTP NTTU Masya Allah Jauh Dan ini valid Sampai tanggal 26 bulan ini Oktober Kemudian Ada ATLM Kebayaran lama Ini sampai tanggal 25 Kemudian Ada ATLM Saya nggak ngerti Ini Ambon Sampai tanggal 21 Kemudian Performance Management System Staff Head Office Sampai tanggal 20 Kita coba Head Office aja Yang terlihat ya Administration Staff Oke Ini ya kriterianya ya D3 Umur maksimal 27 Mengerti basic financial accounting Dan pelaporan ya Reports Responsibility Kemudian Able to work Responsible Maksudnya ya Kemudian Attention to detail Dan lain sebagainya Dan ini ya Have been vaccine Vaksin Nah Setelah itulah ya Pokoknya Intinya sudah pernah Divaksin Dosis pertama Dan Ini Perempatannya Ada di Padang Lokasinya Padang Itu kan baru Wah jauh ya Oke Kemudian Program Studinya di 1 S1 Atau profesi Kota seleksi Oh ini online ya Jadi ketika nanti ada recruitment sudah diterima Maksudnya diterima itu di sistem Dan kalian lolos Nanti mungkin interview atau tesnya itu online ya Ini kota seleksinya online Kemudian Ini sampai tanggal 7 Gimana cerita Oke kita coba Apply ya Nah Disini ada Peringatan Yang saya bilang tadi Yang ada tanda bintang Yang kosong-kosong Itu wajib diisi ya Jadi disini akan ada Peringatan Apply Vakancy profile anda Belum lengkap Lengkapi profile anda Agar bisa melakukan Apply Vakancy Jadi Dari kelengkapan data diri Belum diisi Kemudian foto profile belum Data alamat belum Pendidikan belum Keluarga belum Data dokumen belum Jadi ini memang saya Belum diisi semua Jadi intinya Kalau semua mau kalian sudah mengisi Yang saya bilang tadi Semuanya yang ada di menu Profile Ya Ini kalian Isi semua yang Bertanda-tanda bintang ya Pokoknya nanti ada ini ya Oba data Nah ini nanti kalian isi semua ya Ada tanda bintang ini wajib Kalian isi jangan dikosongin Kemudian pendidikan juga sama Disini ada Bintang-bintangnya harus diisi Ada pelatihan Nah Sama ya Kemudian organisasi Sama ada bintang-bintangnya Wajib diisi Kemudian magang Sama Kemudian pengalamannya Wajib juga Kemudian keluarga juga Wajib Jadi ketika sudah diisi semua Dan tidak ada problem Atau tidak ada masalah Kalian tinggal apply di Job vacancy ya Ini ada baru lulus Rescripted Kemudian ada yang berpengalaman Tapi Posisinya yang terbuka Tidak ada ya Tidak ada Lohan Kemudian KF Internship Ya 0 Berarti tidak ada yang dibuka Posisinya Adanya di Tersebut Kalau kalian sudah diisi semua Kalian tinggal Apply saja Contoh ini ya Tinggal apply ya Nanti akan ada menu Apply Udah tinggal nunggu aja Kalau sumama sudah selesai Ini sistemnya hampir sama Kayak Sistem Lamaran online yang lainnya Kayak indofu dan lain sebagainya Itu sudah saya bahas Jadi kalian sudah isi semua Kalian tinggal Klik apply atau submit Nah ini kalian tinggal nunggu Nanti Maksudnya disini Biasanya Nanti akan ada status Status kalian itu entah Expired Atau masih under review Atau Ditolak Nanti tergantung dari Sistem Equipment nya Gimana ya Nanti ada Laporanya disini Kalian tinggal tunggu saja Kalau berhasil Apply Lamaranya disini Mungkin sekilas Itu saja Yang bisa Saya review Saya tidak akan membahas Bagaimana cara Mengisinya ini Karena tinggal diisi saja Mungkin saya nanti Akan menjawab Beberapa pertanyaan Yang mungkin teman-teman Kesulitan atau Ada yang error Ketika mengisi Bagian form-form tertentu Kayak contoh Di indofu itu Paling sering ada yang error Nah tips saya Tips saya Saran saya Kalian ketika mengisi ini Biar gak error Pastikan pakai Komputer Dan browsernya Chrome Atau Opera Atau Mozilla Ini contoh saya pakai Opera Mini Biasanya lebih support Itu lebih ke Chrome Itu Chrome support semua Jadi kemungkinan Errornya itu sedikit Tapi kalau teman-teman Isinya pakai HP Ya walaikum salam HP belum tentu Ada yang support dengan Script yang ada Di website ini Biasanya Di laptop bisa Atau di komputer bisa Di HP Itu kadang error Sering teman-teman Kayak gitu Jadi saya sering videonya Disini ya Undo food Jadi saya menjawab Pertanyaan juga disini ya Ini Bukan Nah ini nih Nah disini ada Teman-teman yang Kadang error ya Kadang menanyakan juga Apa itu responsibility Kemudian apa itu Repot to position Terus ada error apa Nah itu saya jelaskan Beberapa disini Dan itu seringnya Teman-teman Ngelamarnya Pakai HP Isinya ngisi Semua data ini Pakai HP Kalau bisa jangan Soalnya nanti Bakal ada Error Ya Kebanyakan error Mending pakai Komputer atau laptop Koneksi kalian Kenceng Dan browsernya Chrome Kalau pun masih error Kalian coba Clear change Biasanya disini ya Story Kemudian Clear browsing data Disini Kalau di Chrome Juga sama Clear all time Nah nanti Kalian clear semua ya Biar tidak ada yang error lagi Jadi seperti itu Oke Mungkin itu saja teman-teman Yang bisa saya Share di video kali ini Kalau semua ada pertanyaan Error Atau apapun Yang mengenai Review Recruitment PT Kimia Pharma ini Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Atau DM saya Di Instagram Saya ini ya Ini Biasanya teman-teman Tanya Kebanyakan Menanyakan Itu Undangan interview Palsu ya Tapi ada juga yang Nanya Review Cara melamar di Indofit itu Error itu Kenapa Nah gitu sering juga Kalau bisa Kalian Menanyakan Sesuatu yang Belum pernah Saya review di video Saya Tapi kalau sudah ada Review nya ya Jangan ditanyakan lagi Soalnya sering teman-teman Menanyakan hal Pertanyaan yang sudah saya review Saya share di video saya Contoh Disini kebanyakan teman Mendapatkan undangan Interview Indofit Ya Padahal saya sudah menerakan Menjelaskan Disini Yang penipuan itu Seperti apa formatnya Saya jelaskan Detail Detail-detailnya Gak cuman Indofit Ada yang lain Mayora Sampai beberapa video ya Kalian tinggal ketik aja Disini pencarian Mayora Nah Akan nama beberapa review Kemudian ada yang tanya juga Pak kalau itu palsu Terus yang asli gimana Saya juga sudah Memberikan contoh Undangan resmi itu Seperti apa Sebagai contoh Ini Ini Undangan Interview palsu Dan resmi dari Mayora Saya sudah Sharing disini Saya memberikan contoh langsung Saya pernah Riset ya Saya coba melamar lihat Email Di Mayora Posisinya kalau nggak salah itu Supervisor ya Kalian tonton ini aja Disitu kebetulan saya lolos Jadi saya review Tapi Pas psikotest undangan ke Berapa gitu Di kantor pusat Jakarta Saya nggak datang Karena Memang saya masih ada kerjaan Jadi saya lepas ya Dan sebagai sharing saja ya Saya berikan contohnya disini Biar kalian tahu Yang resmi itu Format catu seperti apa Domainnya seperti apa Kalian cek disini Kemudian Ada situs Palsunya juga Mirip Kalian cek disini Perbedaan situs Resmi dan situs Palsu PT Mayora Jadi Disini sudah menjelaskan Perbedaan Undangan resmi sama palsu Kemudian Perbedaan Situs resmi dan Palsunya Sudah ada disini Kalian tinggal Tonton saja Kalau bisa teman-teman Tonton sampai Selesai Jangan setengah-setengah Baru nonton setengah Ditinggal pergi Padahal Belum paham Ditanyakan Ya kan Padahal udah ada jawabannya Ya seringnya kayak gitu Teman-teman Kalau bisa Kalian cek dulu disini Pak Ini bener apa nggak PT Kayaba Undangan Interviewnya kayak gini Padahal disini sudah ada Kayaba Ya Tuh Sudah ada Kemudian Denso Sudah ada reviewnya juga Kemudian Alamat apa Joyomarkono Ya Yang sering nih Nah Sudah ada reviewnya Kemudian Alamat apa lagi Yang sering sekarang itu Petos ya Sudah ada juga tuh Atas nama Kyokuni Ya Mayora Dan lain sebagainya Kalian tinggal tonton Saja di video saya Tinggal cek Satu persatu Oke Itu saja Semoga video kali ini Menambah wawasan Teman-teman sekalian Jangan lupa berdoa Ketika melamar Supaya dilancarkan Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih